Intro Pikirkanlah, apakah kondisi esok hari akan sama seperti hari ini? Kita tidak tahu. Segala sesuatu di alam semesta ini Terbentuk dari perpaduan sebab dan kondisi Contohnya, topan yang terbentuk di permukaan laut Karena aliran udara dan faktor-faktor lainnya Ini merupakan paduan sebab dan kondisi Selain sebab dan kondisi di atas Topan yang terbentuk juga dipengaruhi oleh tinggi Atau rendahnya tekanan udara di sekitarnya Kemana topan ini akan mengarah juga dipengaruhi oleh Berbagai sebab dan kondisi Karena itu, kita harus percaya pada hukum sebab dan akibat Kisah Saramanena dan seekor anjing Pada zaman Buddha Di Sawati ada sekelompok pedagang Yang membawa banyak makanan untuk dijual Saat mereka beristirahat di tengah jalan Seekor anjing yang kelaparan Melihat keranjang-keranjang berisi makanan Anjing itu menarik makanan dari sebuah keranjang Dengan mulutnya Itu adalah sepotong daging Saat anjing itu sedang menikmati makannya Seorang pedagang tiba-tiba bangun Melihat dagangan yang susah payah dibawanya Dimakan oleh anjing itu Pedagang itu sangat marah Dia lalu memukul anjing itu dengan pikulan Anjing itu dibukulinya hingga kakinya patah Dan merintih-rintih di atas tanah Pedagang-pedagang lain segera menghentikannya Dan menasehatinya untuk melanjutkan perjalanan Saat itu Sari Putra yang pergi untuk mengumpulkan makanan Kebetulan lewat dan melihat anjing itu Dia merasa sangat tidak tega Dan memberikan makanannya pada anjing itu Setelah makan Anjing itu menatap Sari Putra Dengan tatapan penuh rasa syukur Kemudian Anjing itu mati Setelah hampir dua tahun Sari Putra kembali pergi mengumpulkan makanan Seorang tetua Membukakan pintunya dan memberikan salam Dengan penuh hormat Saat melihat Sari Putra Tetua itu bertanya kepada Sari Putra Yang mulia Apakah tidak ada sama Nera Cili Yang mendampingi saat yang mulia keluar Sari Putra menjawab Sari Putra menjawab Tidak ada Namun Aku sangat mendambahkan sama Nera Cilik Yang berjodoh denganku Tetua itu berkata Anakku Kunti Belum gena berusia satu tahun Sari Putra berkata Saat anakmu lebih besar Bisakah engkau memberikannya padaku Setua itu berkata Setelah anakku lebih besar Aku bersedia memberikannya pada yang mulia Agar dia bisa menjadi sama Nera Di sisi yang mulia Tujuh tahun kembali berlalu Dan Sari Putra kembali melewati tempat itu Tetua itu dengan gembira berkata kepada Sari Putra Yang mulia Aku masih mengingat janjiku pada tujuh tahun lalu Anakku Kunti Kini sudah berusia lebih dari tujuh tahun Jika yang mulia bersedia Aku akan memberikan anakku pada yang mulia Sariputra menerimanya dengan penuh sukacita Dengan gembira Anak itu mengikuti Sari Putra ke hadapan Buddha Dia bersujud di hadapan Buddha Serta mulai melatih diri bersama Sari Putra Dan anggota Sangha lainnya Dia memiliki tingkat pemahaman yang tinggi Suatu hari Dia berpikir mengapa dia bisa memiliki berkah Untuk bergabung Menjadi anggota Sangha Dan melatih diri sebagai murid Buddha Saat duduk untuk bermeditasi Dia melihat kehidupan lampaunya Ternyata Kehidupan lampaunya adalah anjing itu Saat anjing itu menderita Sari Putra muncul untuk menghibur Dan memberinya makan Karena itulah Ia berikrah untuk selamanya menjadi sama Nera Agar bisa selalu berada di sisi Sari Putra Mendengar hal ini Ananda merasa sangat heran dan bertanya Kepada Buddha tentang jalinan jodoh Antara Kunti dan Sari Putra Buddha pun menjelaskan pada semua orang Tentang jalinan jodoh antara Kunti dan Sari Putra Pada zaman Buddha Kasapa Ada sekelompok anggota Sangha Di antara mereka Terdapat seorang biksu langsia Ia memiliki moralitas dan keluhuran yang tinggi Namun Berhubung dia sudah lanjut usia Suaranya sangat serak Ada seorang biksu muda yang sangat bandel Dan suka mencahili orang lain Setiap kali mendengar biksu tua langsia ini Melantunkan sutra Biksu muda akan menertawakannya Dan berkata bahwa Suaranya seperti gonggongan anjing Biksu lansia yang penuh olas asih Berkata kepada biksu muda itu Aku sudah lanjut usia Bagaimanapun suaraku Aku harus melantunkan sutra Agar bisa senantiasa mengingatnya Meski engkau menertawakanku Tetapi aku tidak akan marah Aku akan tetap melindungimu Bercerita sampai disini Buddha berkata bahwa Sariputra adalah biksu lansia itu Dan anjing itu adalah biksu muda Kehidupan lampau kunti adalah anjing itu Inilah jaringan jodoh diantara mereka Kisah ini juga mengandung berbagai sebab dan akibat Biksu lansia yang hidup pada zaman buddha kasapa Yang sudah berlalu sangat lama Terlahir kembali pada zaman buddha gautama Sebagai sariputra yang terkenal Akan kebijaksanaannya Sedangkan biksu muda itu Tidak menjaga ucapan Pikiran Dan perbuatannya Sehingga terlahir kembali Sebagai seekor anjing Saat kondisinya begitu menyendihkan Ia kembali bertemu dengan sariputra Yang menolongnya dengan penuh ulas asik Setelah telahir kembali Sebagai kunti Ia kembali bertemu dengan sariputra Jadi Segala perbuatan di dalam kehidupan sehari-hari Tak terlepas dari hukum sebab akibat Kita harus bersungguh hati Dan menghormati jalan jodoh dengan sesama Terima kasih Semoga video ini bermanfaat Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya